Kebahagiaan pun tengah dirasakan pengantin baru nih, Fahri Albar dan juga Renata Kusmanto. Oke, mendingan sekarang kita tanya yuk, gimana sih rencana bulan mandu keduanya? Let's find out. Untuk pasangan yang baru saja terikat dalam pernikahan, honeymoon menjadi salah satu hal yang akan direncanakan dengan matang. Dengan mendatangi tempat yang diimpikan sebagai destinasi honeymoon, diharapkan pasangan suami istri dapat mengenal lebih dekat pribadi pasangan yang dipilih sebagai pendamping hidup. Lalu bagaimana dengan pasangan yang baru menikah, Fahri Albar dan Renata merencanakan honeymoon mereka? Honeymoon pasti ada lah, semua orang ada. Waktunya belum. Waktunya belum, mungkin karena kesibukan dan satu hal dan lainnya ya. Jadi mungkin ditunda, malah tadi kita lihatnya impi-impinya, impiannya, nikahnya maunya di sana ya. Di satu tempat itu, tempat honeymoon. Cuman emang jalannya begini, ya berarti itu nanti tempat honeymoon kita. Amin. Jangan. Mungkin kalau misalnya, lebih ke alam ya, lebih ke sightseeing, hmm, countryside, kalau bagi yang datang ke wedding saya sama Renata, mungkin udah mulai ada clue, ada hint-hint sedikit arahnya kemana. Dari awal, dari sebelum, dari pertama saya kenal dia, itu juga, it was her dream untuk ke sana ya, sebelum kamu, apa, one destination before you die. Iya kan? Dan saya setuju, saya juga pingsan. As soon as possible. Jangan kelamaan. Jangan kelamaan, bukan honeymoon lagi dong. Kita kan gak pernah tahu ya, ke depan apa, mau besok, mau apa, mau apa. Tapi insya Allah secepatnya kalau emang tiba-tiba, yuk, ini saatnya, go. Kita sih orangnya spontan. Well, good people, itu dia penuturan Fahri Albar dan Renata tentang rencana honeymoon mereka. Kita tunggu saja ya, seperti apa tempat destinasi honeymoon impian mereka. Oke, berarti setelah menikah ini ada yang langsung bulan madu, ada yang nanti-nanti aja, jadi gak terpapak harus kapan ya. Tapi ngomongin bulan madu karena saya belum menikah dan gak tahu pengalaman bulan madu ya. Takut saya ini kan udah menikah ya, dan pasti kamu itu waktu itu bulan madunya gimana? Saya juga boleh share nih ya. Iya, cuma itu aja sih, ke Bangkok udah pulang lagi. Oh gitu, itu setelah menikah langsung pergi atau? Enggak, pending sekitar 3-4 bulan, baru sempat baru. Pasti menyenangkan dong. Cukup ya? Cukup.